Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Minasang, hari ini kita akan mempelajari mengenai Minna no Nihongo Bab 7 Sebelum mulai belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendukung channel saya Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita membahas dulu kosa kata yang terdapat pada Bab 7 kali ini Ja, ikimashou Kirimas, memotong Okurimas, mengirim Agemas, memberikan Morahimas, menerima atau dikasih Kasimas, meminjamkan Karimas, meminjam Osiemas, mengajar atau memberi tahu Marahimas, mempelajari Kakemas, menelpon T, tangan Hasi, sumpit Supung, sendok Naifu, pisau Foku, garpu Hasami, gunting Fakusu, mesin fax Wapuro, word processor Pasokong, personal komputer Panci, alat untuk melubangi kertas Hocikisu, stepless Hocikisu, stepless Serotepu, selotip Kesigomu, penghapus karet Kami, kertas Hana, bunga Shatsu, baju Urezento, hadiah Nimotsu, barang bawaan Okane, uang Kipu, karcis Kurisumasu, natal Mo, cici Atau otosang, ayah Haha Atau okasang, ibu Mo, sudah Mada, belum Kore kara Mulai dari sekarang Atau sekarang Steki desne Bagus Atau indah Gomen kudasai Artinya permisi Ini diucapkan ketika Menyunjungi rumah orang Irasyai Selamat datang Mempersilahkan masuk Orang ke dalam rumah Dozo Oagari kudasai Silahkan masuk Shitsuresimas Permisi Nani-nani Kagadesuka Bagaimana kalau Ungkapan ini digunakan Ketika menawarkan sesuatu Itadakimasu Terima kasih Diucapkan waktu makan Atau menerima sesuatu Ryoko Jalan-jalan Omiyage Oleh-oleh Yorokpa Eropa Supayun Sepanyol Sofu Atau Oji-sang Kakek Sobo Atau Oba-sang Nenek Cici Atau Oto-sang Ayah Aha Atau Oka-sang Ibu Ani Atau Oni-sang Kakak Laki-laki Ane Atau One-sang Kakak Perempuan Ototo Adik Laki-laki Imoto Adik Perempuan Oba Atau Oba-sang Bibi Oji Atau Oji-sang Paman Tsuma Atau Oku-sang Istri Oto Atau Go-shu-jing Suami Baik Minasang Sekian Kosa kata Yang ada di Bab 7 Setelah ini Kita langsung Masuk ke Pembahasan Yang ada di Bab 7 Baik Minasang Hari ini Kita akan Membahas Mengenai Pola kalimat Yang ada di Buku Minano Nihongo Bab 7 Rumus yang pertama Adalah Rumus Seperti ini Kata benda Partikel D Dan kata kerja Nah disini Kita menemukan Partikel D Nah disini Fungsi Partikel D Adalah Menunjukkan Alat atau Cara Dalam Melakukan Perbuatannya Jadi kata benda Yang digunakan Sebelum Partikel D Adalah Kata benda Berupa Alat Atau Cara Cara Maksudnya Contohnya Dengan Menggunakan Bahasa Jepang Ya Kalau alat Ini contohnya Dengan Sumpit Dengan Pisau Dengan Telepon Dan lain-lain Ya Minasang Kita lihat Yang pertama Makan Dengan Sumpit Ya Makan Bahasa Jepang Tabemas Ya Go-hang-ho Tabemas Dengan Sumpit Sumpit Bahasa Jepang Hashi Maka Bahasa Jepang Dari kalimat Ini adalah Hashi Go-hang-ho Tabemas Ya Bisa Dilihat Disini Hashi Artinya Sumpit Hashi Dengan Sumpit Hashi Go-hang-ho Tabemas Dengan Sumpit Makan Nasi Atau Dengan Sumpit Makan Atau Makan Dengan Sumpit Ya Kita Lihat Contoh Contoh Yang Kedua Memotong Daging Dengan Pisau Memotong Itu Kirimas Terus Daging Niku Pisau Ini Naifu Berarti Memotong Daging Dengan Pisau Kalimat Bahasa Jepang Adalah Naifu Niku Kirimas Ya Disini Kenapa Naifu Karena Naifu Ini Adalah Alat Yang Digunakan Untuk Memotong Naifu Niku Kirimas Memotong Daging Dengan Menggunakan Pisau Contoh Yang Selanjutnya Saya Menulis Laporan Dengan Laptop Ya Disini Menulis Laporan Berarti Repoto Kakimas Laptop Dengan Laptop Laptop Bahasa Jepang Adalah Pasokong Berarti Dengan Laptop Pasokong Maka Kalimat Ini Dalam Bahasa Jepang Adalah Pasokong Repoto Kakimas Minasang Tolong Diingat Untuk Kata Kerja Selalu Diletakkan Di Akhir Kalimat Pasokong Repoto Kakimas Menulis Laporan Dengan Menggunakan Laptop Disini Laptop Kenapa Berdampingan Dengan Partikel D Dan Adanya Di Awal Karena Laptop Ini Adalah Alat Alat Untuk Menulis Laporan Maka Dia Menggunakan Partikel D Pasokong D Repoto Kakimas Menulis Laporan Dengan Menggunakan Laptop Contoh Yang Selanjutnya Saya Mengirim Laporan Dengan Fax Ini Masih Sama Laporan Laporan Adalah Repoto Mengirim Adalah Okurimas Fax Ini Adalah Fakusu Maka Bahasa Jepang Dari Kalimat Ini Adalah Watashiwa Fakusude Repoto Okurimas Disini Bisa Dilihat Minasang Disini Tidak Ada Watashi Tapi Kenapa Disini Ada Watashi Untuk Kalimat Yang Bisa Dipahami Penggunaan Watashi Bisa Dihilangkan Bisa Juga Dipakai Jadi Boleh Dipakai Boleh Tidak Minasang Disini Saya Mengirim Laporan Dengan Menggunakan Fax Watashi Fakusude Repoto Okurimas Okurimas Artinya Adalah Mengirim Repoto Okurimas Mengirim Laporan Dengan Apa Mengirim Laporannya Dengan Menggunakan Fax Berarti Fakusude Bisa Dilihat Minasang Partikel D Ini Artinya Dengan 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 Menggunakan Seperti itu Minasang Jadi Rumus Pertama Adalah Seperti ini Penggunaan Partikel D Sebagai Penunjuk Alat Atau Cara Dalam Melakukan Perbuatan Ini Rumus Yang Pertama Minasang Sekarang Kita Lanjut Ke Rumus Yang Kedua Rumus Rumus Yang Kedua Ini Digunakan Untuk Menyatakan Bagaimana Menyebut Suatu Benda Dalam Bahasa Lain Pasti Nanti Kita Di Jepang Akan Bertanya Ini Dalam Bahasa Jepang Apa Ini Bahasa Jepang Apa Yang Itu Bahasa Jepang Apa Nah Untuk Bertanya Seperti Itu Dengan Pola Kalimat Yang Dasar Adalah Gunakan Pola Kalimat Yang Seperti Ini Jadi Kata Atau Kalimat Nah Ini Bahasa Yang Ingin Ditanya Nah Ini Bisa Kalau Bertanya Menggunakan NAN Kalau Menjawab Ini Dijawab Dengan Kata Kerja Kata Benda Tersebut Dalam Bahasa Yang Ditanyakan Ini Jadi Kata Atau Kalimat Ini Tidak Perlu Diterjemahkan Karena Kita Bertanya Misal Kita Lihat Contoh Yang Pertama Terima Kasih Dalam Bahasa Inggris Adalah Thank You Misal Mau Bertanya Ini Seandainya Bertanya Ke Orang Jepang Atau Orang Jepang Bertanya Kepada Orang Indonesia Atau Orang Inggris Yang Bisa Bahasa Indonesia Maka Kalimat Ini Dalam Bahasa Jepang Adalah Terima Kasih Wa Ego Thank You Kita Lihat Disini Terima Kasih Wa Nah Ini Terima Kasih Yang Ingin Ditanya Yang Ingin Diganti Menjadi Bahasa Lain Ego Nah Ego Ini Bahasa Yang Ditanyakan Terima Kasih Ego Berarti Terima Kasih Dalam Bahasa Inggris Thank You Nah Ini Terjemahannya Atau Targetnya Jadi Disini Kenapa Menggunakan Partikel D Karena Dengan Menggunakan Atau Dalam Bahasa Inggris Terima Kasih Ego Thank You Kita Lihat Belajar Dalam Belajar Dalam Bahasa Jepang Apa Maka Kalimat Ini Menjadi Belajar Belajar Dalam Bahasa Jepang Apa Gitu Artinya Maka Menjawabnya Belajar 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 Yang ingin Ditanyakan Disini Belajar Adalah Jawabannya Jadi Seperti Menerjemahkan Maka Ini Pola Kalimat Dasar Untuk Bertanya Suatu Kalimat Atau Kata Yang Diucapkan Dalam Bahasa Lain Misal Kita Ingin Bertanya Buku Dalam Bahasa Jepang Apa Atau Buku Dalam Bahasa Inggris Apa Maka Kita Bertanya Kada Orang Jepang Atau Ini Bahasa Jepang Apa Jadi Pola Kalimat Ini Digunakan Untuk Menyatakan Bagaimana Menyebut Suatu Benda Dalam Bahasa Lain Atau Bertanya Untuk Bagaimana Cara Menyebut Suatu Benda Dalam Bahasa Lain Kita Lanjut Ke Rumus Yang Ketiga Nah Disini Di Rumus Yang Ketiga Ini Adalah Membahas Mengenai Kata Kerja Agemas Osiemas Kasimas Dan Lain Lain Agemas Artinya Memberikan Osiemas Artinya Mengajarkan Kasimas Artinya Meminjamkan Jadi Yang Ini Adalah Melakukan Sesuatu Targetnya Sasarannya Adalah Orang Lain Jadi Melakukan Sesuatu Kepada Orang Lain Kata Kerjanya Contohnya Agemas Osiemas Kasimas Dan Ada Berbagai Macam Kata Kerja Yang Lain Yang Intinya Kepada Nah Disini Ada Partikel Ninya Partikel Ninya Disini Artinya Kepada Disini Kata Benda Orang Adalah Tujuannya Tujuan Dari Kata Kerja Ini Seperti Itu Jadi Rumus Adalah Kata Benda Orang Artinya Adalah Kepada Orang Tersebut Jadi Ninya Disini Artinya Kepada Orang Ini Adalah Sasaran Atau Tujuan Dari Kata Kerja Tersebut Kita Lihat Saya Memberikan Bunga Kepada Saudara Yamada Disini Kita Lihat Bahasa Jepang Watashiwa Yamada Sangni Hanao Agemas Watashiwa Saya Yamada Sangni Kepada Saudara Yamada Hanao Agemas Memberikan Bunga Jadi Disini Yamada Sangni Yamada Sangni Adalah Target Untuk Memberikan Bunga Memberikan Apa Memberikan Bunga Bisa Dilihat Disini Hana Agemas Hana Agemas Artinya Memberikan Kalau Memberikan Maka Kata Bantu Untuk Tujuan Yang Akan Diberikan Adalah Kepada Nah Makanya Partikel Ini Disini Artinya Kepada Watashiwa Yamada Sangni Hana Agemas Saya Memberikan Bunga Kepada Saudara Yamada Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Kedua Tobi Mengajar Bahasa Jepang Kepada Yato Nah Disini Tobi Subjeknya Yato Adalah Tujuan Atau Sasaran Mengajar Bahasa Jepang Tobi Mengajar Bahasa Jepang Mengajar Bahasa Jepang Bahasa Jepang Nihongo Maka Kalimat Ini Dalam Bahasa Jepang Adalah Tobi Tobi Wa Yato Sang Ni Nihongo O Siyemas Tobi Sang Wa Saudara Tobi Yato Sang Ni Kepada Saudara Yato Nihongo O Siyemas Mengajarkan Bahasa Jepang Berarti Ini Yang Mengajarkan Adalah Tobi Yang Belajar Adalah Yato Nanti Kalimat Ini Bisa Diganti Misal Yato Belajar Bahasa Jepang Dari Saudara Tobi Jadi Yang Berubah Apa Yang Berubah Susunan Subjek Objek Dan Yang Berubah Kata Kerjanya Dari Mengajar Menjadi Mempelajari Seperti itu Minasan Kita Lihat Contoh Yang Ketiga Topan Meminjamkan Uang Kepada Adam Meminjamkan Bahasa Jepang Adalah Kasimas Kepada Adam Berarti Adam Sang Siapa Yang Meminjamkan Topan Meminjamkan Bahasa Jepang Kasimas Maka Kalimat Ini Dalam Bahasa Jepang Adalah Topan Sangwa Adam Sangni Okaneo Kasimasta Topan Kepada Adam Meminjamkan Uang Okaneo Kasimasta Berarti Ini Kalau Menggunakan Kasimasta Kondisinya Sudah Meminjamkan Uang Karena Kasimasta Adalah Bentuk Lampau Topan Sangwa Adam Sangni Okaneo Kasimasta Topan Meminjamkan Uang Kepada Adam Kita Lanjut Rumus Yang Keempat Nah Kalau Rumus Yang Keempat Ini Adalah Kebalikan Dari Rumus Yang Ketiga Kalau Rumus Yang Ketiga Itu Partikel Ninya Artinya Adalah Kepada Kalau Di Rumus Yang Keempat Partikel Ninya Sama Partikel Nih Tapi Artinya Adalah Dari Partikel Nih Disini Artinya Dari Berfungsi Menjelaskan Asal Atau Arah Dari Mana Datangnya Pemberian Informasi Atau Pinjaman Bisa Dilihat Disini Moraimas Moraimas Artinya Adalah Menerima Menerima Dari Nah Partikelnya Sama Tapi Artinya Berbeda Maksudnya Karena Kata Kerjanya Berbeda Konteksnya Karimas Meminjam Meminjam Dari Atau Meminjam Kepada Juga Boleh Terus Naraimas Naraimas Artinya Mempelajari Mempelajari Berarti Dari Belajar Dari Mana Gitu Kan Nah Karena Artinya Dari Maka Partikel Ninya Ini Boleh Diganti Dengan Kara Ya Boleh Jadi Boleh Nih Boleh Kara Tapi Jangan Kedua Duanya Rumusnya Seperti Ini Kata Benda Orang Plus Nih Atau Kara Artinya Adalah Dari Dari Seorang Kita Lihat Contoh Kalimat Yang Pertama Saya Menerima Hadiah Dari Teman Menerima Bahasa Jepangnya Morai Mas Hadiah Pure Zento Teman Tomodachi Maka Bahasa Jepangnya Adalah Watashi Tomodachi Ni Atau Kara Pure Zento Morai Mas Saya Dari Teman Menerima Hadiah Pure Zento Morai Mas Artinya Menerima Hadiah Kalau Memberi Hadiah Pure Zento Age Mas Untuk Lebih Sopan Lagi Memberi Hadiah Ucapkan Saja Pure Zento Si Mas Saya Menerima Hadiah Dari Teman Disini Boleh Menggunakan Partikel Boleh Menggunakan Kara Kita lanjut Contoh Yang kedua Saya Mempelajari Kanji Dari Sensei Disini Mempelajari Adalah Naraimas Kanji Huruf Kanji Kanji Sensei Juga Sensei Maka Bahasa Jepangnya Adalah Watashiwa Sensei Ni Atau Sensei Kara Kanji O Naraimas Saya Dari Sensei Mempelajari Huruf Kanji Disini Bisa Dilihat Naraimas Adalah Mempelajari Partikel Yang digunakan Untuk sesuatu Yang dipelajari Gunakan Partikel Wo Kanji Naraimas Mempelajari Kanji Nah Mempelajarinya Dari siapa Itu Menggunakan Partikel Ni Atau Kara Sensei Ini Kanji Naraimas Mempelajari Kanji Dari Sensei Itu Contoh Yang kedua Kita lanjut Contoh Yang ketiga Saya Meminjam Pulpen Dari Tony Meminjam Artinya Karimas Pulpen Borupen Tony Tony Sang Maka Kalimat Ini Dalam Bahasa Jepang Adalah Watashiwa Tony Sang Ni Borupen No Karimasta Saya Meminjam Pulpen Dari Tony Kita lanjut Contoh Yang keempat Saya Meminjam Uang Dari Bank Kita Lihat Bahasa Jepang Adalah Watashiwa Ginko Kara Okane Karimasta Saya Meminjam Uang Dari Bank Okane Karimasta Artinya Meminjam Uang Ginko Ini Artinya Bank Ginko Kalau Pegawai Bank Maka Ginko Wing Saya Meminjam Uang Dari Bank Watashiwa Ginko Kara Okane Karimasta Itu Sampai Sini Rumus Keempat Kalau Ada Pertanyaan Atau Masih Belum Paham Silahkan Tulis Di kolom Komentar Atau Di Dihubungi Saja Email Atau Nomor Telepon Dari Nihongo Gambar Kita lanjut Rumus Yang Kelima Pola Kalimat Ini Digunakan Untuk Menunjukkan Bahwa Suatu Pekerjaan Atau Kegiatan Sudah Selesai Saya Sudah Makan Siang Berarti Disini Rumusnya Seperti Ini Kata Kerja Mas Diganti Masta Karena Bentuk Lampau Sudah Misal Tabemas Menjadi Tabemas Nomimas Menjadi Nomimas Kaki Mas Menjadi Kaki Mas Ditambahkan Sebelumnya Itu Mo Disini Menunjukkan Bahwa Suatu Kegiatan Sudah Selesai Saya Sudah Makan Siang Maka Bahasa Jepang Watashiwa Mo Hirugohango Tabemas Disini Dilihat Mo Hirugohango Tabemas Makan Siang Adalah Hirugohango Tabemas Watashiwa Mo Hirugohango Tabemas Saya Sudah Makan Siang Kita Lihat Fungsi Dari Pola Kalimat Ini Yang Kedua Adalah Bisa Juga Digunakan Untuk Menanyakan Suatu Pekerjaan Sudah Selesai Atau Belum Kalau Disini Tidak Bertanya Ini Memberikan Pernyataan Minas Kalau Yang Ini Memberikan Pertanyaan Apa Sudah Mengirim Laporan Disini Rumus Sama Hanya Belakangnya Ditambah Partikel K Maka Mo Repoto Okurimastaka Repoto Okurimas Artinya Mengirim Laporan Apakah Sudah Mengirim Laporan Mo Repoto Okurimastaka Begitu Minasang Jadi Mo Kata Kerja Mas Diganti Masta Atau Terakhirnya Ditambahkan Partikel K Seperti itu Rumus Yang Kelima Kita Lihat Yang Selanjutnya Nah Disini Kita Lihat Cara Menjawab Apabila Ditanya Mo Nani Nani Mastaka Ada Dua Cara Menjawab Yang Pertama Apabila Sudah Yang Kedua Apabila Belum Kalau Sudah Selesai Gunakan Hai Mo Nani Nani Masta Mo Repoto Ok Rimastaka Hai Mo Ok Rimastaka Jadi Kata Kerjanya Diulang Saja Tinggal Ditambah Hai Begitu Minasang Tidak Ada Susunan Yang Berubah Hai Mo Ok Rimastaka Hai Mo Repoto Ok Rimastaka Ini Kalau Jawabannya Hai Minasang Tapi Kalau Belum Selesai Gunakan Iye Mada Des Nah Disini Perhatikan Iye Mada Ok Rimastaka Atau Ok Rimastaka Ini Tidak Bisa Digunakan Nanti Kita Akan Mempelajari Untuk Kegiatan Yang Belum Selesai Dilaksanakan Gunakan Bentuk Mada Ti Mase Itu Nanti Ada Di Buku Minan Nani Honggo Edisi Kedua Minasang Nah Karena Ini Belum Dipelajari Maka Kita Cukup Menjawabannya Dengan Iye Mada Des Belum Artinya Belum Kita Lihat Mo Repoto Ok Akurimastaka Apakah Sudah Mengirim Laporan Iye Mada Des Belum Ditambahkan Keterangan Belakangnya Korekara Okurimas Saya Sekarang Akan Mengirim Atau Iye Mada Des Mos Kos Des Tidak Belum Tinggal Sedikit Lagi Jadi Ditambahkan Keterangan Di Iye Mada Tabe Maseng Itu Jawabannya Kurang Tepat Yang Tepat Adalah Iye Mada Des Atau Iye Mada Des Hachi Jini Ikimasu Begitu Minasang Ini Cara Menjawab Dari Kata Kerja Pola Kalimat Mo Nani Nani Mastaka Ingat Kalau Jawabannya Iye Gunakan Mada Des Baru Dikasih Keterangan Jangan Ditambahkan Kata Kerja Minasang Semoga Bermanfaat Penjelasan Hari Ini Minasang Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Cantumkan Tuliskan Di kolom Komentar Atau Boleh Langsung Menghubungi Kontak Yang Tertera Arigato Goza Mas Otsukar Sama Des Ja Matane Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh